Halo rakan semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali hadir bersama saya Masih di channel pertanian terpadu Dan hari ini kita juga masih akan membahas seputar ayam Khususnya mengenai usaha peternakan ayam kampung Skala kecil atau skala rumahan Nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Beberapa kiat-kiat khusus Bagaimana agar kita bisa sukses ternak ayam kampung di lahan sempit Panen setiap bulan Nah jadi titik beratnya adalah kita beternak ayam Di lahan yang terbatas Kemudian bisa panen setiap bulan atau sebulan sekali Kita bisa menjual produk hasil ternak yang kita jalankan Nah untuk mendapatkan target tersebut Apa saja yang bisa kita lakukan Kiat-kiatnya seperti apa Kita akan membahas secara linci Supaya rekan semua bisa mendapatkan gambaran Dasar informasi untuk dikembangkan lebih lanjut Agar nantinya usaha yang akan dijalankan oleh rekan semua Bisa berjalan dengan maksimal dan mendatangkan keuntungan yang berlimpah Namun sebelum itu saya kembali mengingatkan untuk rekan semua yang belum subscribe Ayo silahkan di subscribe terlebih dahulu channel saya Supaya tidak ketinggalan berbagai informasi-informasi Seputar pertanian terpadu yang meliputi dunia peternakan Perikanan dan juga pertanian itu sendiri Oke langsung saja kita bahas mengenai Sukses ternak ayam kampung di lahan sempit panen tiap bulan Yang pertama adalah persiapan kandang Nah untuk kandang ini ada hal-hal khusus yang harus kita siapkan Tidak sembarangan kandang Karena kita akan memilih target yang secara spesifik Yang pertama jumlah kandang Jadi kita untuk bisa mendapatkan target panen tiap bulan Paling tidak kita harus memiliki 5 buah kandang Untuk kapasitasnya ukurannya sesuaikan dengan kapasitas 5 buah kandang Yang terdiri yang pertama adalah kandang khusus broding Nah kandang khusus broding ini akan kita gunakan Untuk membesarkan DOC ayam dari usia 0 yang baru menetas Sampai usia 14 hari Ini kita bisa siapkan kandang khusus Dari box Atau kita bisa juga menggunakan broding dengan kardus bekas Karena kita bisa menghemat lahan Jadi kandang broding yang satu ini kita khususkan dengan memanfaatkan kardus bekas Kemudian nanti akan kita letakkan di dalam rumah Nah untuk lebih jelas mengenai proses broding dengan kardus bekas ini Rekan semua bisa melihat video saya sebelumnya Untuk linknya sudah saya siapkan di bagian deskripsi Silahkan di cek nanti Kemudian yang berikutnya adalah kandang khusus untuk usia 1 bulan Berikutnya lagi kandang khusus untuk usia 2 bulan Kemudian usia 3 bulan dan usia 4 bulan Nah itu tadi kandang-kandangnya Jumlah kandangnya ada 5 termasuk dengan kandang broding Kalau yang di luar ruangan Itu kita bisa siapkan 4 kandang pembesaran Nah untuk menyiasati lahan yang terbatas Maka kita bisa buat kandang khusus Yang jenis tipe kandang bertingkat Jadi kita bisa buat kandang tingkat 2 Satu kandang ada tingkat 2 tingkat Jadi kita cuma bisa menyiapkan 2 kandang saja Yang intinya adalah terdiri dari 4 kandang Yang untuk masing-masing sesuai dengan usianya Nanti seperti itu Nah itu tadi masalah persiapan kandang Selanjutnya adalah persiapan indukan Mulai dari indukan Kita bisa menyiapkan 4 ekor indukan betina Ini 4 ekor indukan betina ini Kita asumsikan dan akan kita usahakan Untuk bisa bertelur setiap bulan Sebulan sekali masing-masing Dan bisa menetas juga setiap bulannya Seperti itu 4 ekor induk betina Kemudian untuk jantan Kita bisa siapkan 1 ekor Untuk 4 tersebut Atau kalau bisa 2 ekor lebih baik Nah seperti itu Itu indukan jantan dan betina Kemudian berikutnya Untuk indukan ini Kita harus memangkas waktu pengeraman Menggunakan mesin tetas Akan lebih baik Jendannya Kalau misalnya kita bisa Memanfaatkan mesin tetas Supaya Induan yang Itu Yang hanya 4 ekor itu Bisa maksimal Dalam bertelur Jadi tidak perlu Melakukan pengeraman Kalaupun rekan semua Tidak Ada Atau tidak memiliki mesin tetas Maka Kita bisa Menggunakan cara alami Kita pangkas saja Dengan Sarannya yang apa adanya Misalnya Kita biarkan Indukan mengeram Selama 10 hari Misalnya Atau 5 hari Setelah itu Kita ambil telurnya Kita Masukkan Kita gunakan Untuk Penetasan Dengan Mesin tetas Yang ala kadarnya Bisa menggunakan Kardus Dan lain sebagainya Nah itu Untuk Memangkas Atau Mengurangi Waktu mengeram Pada Induk yang Kita miliki Kemudian Berikutnya Mengenai Indukan ini Kita juga Harus Mengatur Pola Bertelur Tujuannya Apa Tujuannya Supaya Tadi Bisa setiap bulan Jadi kalau Bertelurnya Bisa Diatur Setiap bulan Sebulan Sekali bertelur Maka Kita bisa Lebih memastikan Lagi Untuk penjualannya Bisa setiap bulan Untuk caranya Seperti apa Caranya Kalau kita Tidak punya Sarana Mesin tetas Atau Kita tidak bisa Melakukan Penjodohan Secara Tidak alami Kita bisa Melakukan Penjodohan Alami Dimana Sebagian Indukan Yang tidak Ditarget untuk Bertelur Itu kita Kurung Atau kita Pisahkan Dari pejantan Seperti itu Jadi satu persatu Kita Campur dengan Pejantannya Kita Campur dengan Jagonya Itu Kita atur Satu persatu Selesai ini Bertelur Kemudian Mulai mengeram Baru kita Yang induk berikutnya Kita Jodohkan lagi Dan seterusnya Dan seterusnya Itu untuk Tujuannya Untuk mengatur Pola Bertelur Pada indukan Yang Kita miliki Kemudian Berikutnya lagi Adalah Proses Pemeliharaan Bagaimana Proses Pemeliharaannya Supaya Kita bisa Panen Atau Menjual Ayam Kita itu Setiap bulan Yang pertama Adalah Begitu DOC DOC menetas Kita harus Langsung Pisahkan Dan Kita pelihara Di kandang broding Itu yang pertama Jadi DOC menetas Kita ambil Kita masukkan Ke kandang broding Kemudian Kita pelihara Di kandang broding Setelah Usia 14 hari Maka DOC tersebut Kita pindahkan Ke kandang Yang usia Satu bulan Kemudian Setelah Dia mulai Usia Dua bulan Menginjak Dua bulan Kita pundahkan Lagi Ke Kandang Usia Yang berikutnya Dan Begitu Seterusnya Pindah kandang Ini Kita Lakukan Satu bulan Sesekali Sesuai Dengan Usia Atau Umur Ayam Yang kita Pelihara Berikutnya Setelah Kita pelihara Dengan baik Kita bisa Mulai Memanen Ayam Ayam Yang kita Pelihara Ini pada Usia Sekitar Tiga bulan Sampai 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 Tiga bulan Tiga bulan Sudah Mulai Bisa kita Panen Empat Bulan Lima Bulan Dan Seterusnya Untuk Masalah Panen Ini Tinggal Kita Sesuaikan Saja Dengan Keuntungan Yang Akan Kita Target Misalnya Kita Ingin Keuntungan Yang Lebih Besar Setelah Pada Kandang Siang Empat Bulan Itu Kita Lepas Liar Ke Kandang Umbaran Kemudian Kita Kasih Untuk Pakan Pakan Yang Gratis Nah Untuk Masalah Pakan Gratis Ini Rekan Semua Juga Bisa Nanti Bisa Lihat Pembahasan Saya Khusus Mengenai Tersebut Di Video Pada Link Pada Deskripsi Yang Telah Saya Berikan Nah Itu Tadi Mengenai Proses Pemeliharaannya Kemudian Cara Cara Yang Sudah Saya Lakukan Tersebut Cara Cara Yang Sudah Saya Terangkan Di Atas Itu Ada Tantangan Dan Hambatannya Nah Ini Yang Perlu Rekan Semua Cermati Jadi Pola Di Atas Kalau Dikatakan Terbukti Atau Tidak Saya Sudah Menjalankannya Dan Hasilnya Cukup Memuaskan Saya Cukup Bangga Dan Saya Akan Lanjutkan Pola Tersebut Tetapi Di Atas Semua Itu Tentu Saja Dalam Melakukan Peternakan Ini Ada Tantangan Dan Hambatannya Yang Pertama Adalah Ketelitian Dan Ketelatenan Dan Mau Ribet Jadi Untuk Menjalankan Proses Ini Kita Butuh Ketelitian Karena Sedalam Satu Peternakan Ini Kita Harus Mengurusi Indukan Kemudian Kita Harus Mengurusi Produksi Telur Kemudian Kita Harus Menetaskan Memelihara DOC Membesarkan Dan Seterusnya Itu Perlu Ketelitian Ketelatenan Dan Tentunya Mau Ribet Ya Gimana Tidak Ribet Karena Semua Kita Kerjakan Mulai Dari Telur Penetasannya Kemudian Broodingnya Semua Kita Kerjakan Sendiri Nah Seperti Itu Jadi Kita Harus Mau Ribet Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Adalah Konsistensi Jadi Pola Seperti Ini Tidak Akan Bisa Berjalan Kalau Kita Tidak Konsisten Kita Harus Menjalankan Pola Pola Ini Sampai Siklusnya Benar Benar Berjalan Jadi Tidak Cuma Bisa Dijalankan Satu Atau Dua Bulan Tetapi Harus Dijalankan Secara Terus Menerus Sampai Ada Ayam Yang Siap Panen Setelah Siklusnya Berjalan Secara Penuh Maka Berikutnya Akan Lebih Mudah Karena Kita Tinggal Meneruskan Apa Yang Sudah Kita Lakukan Tersebut Kemudian Berikutnya Lagi Tantangannya Adalah Panen Awal Itu Lebih Lama Karena Kalau kita Bandingkan Dengan Pemeliharaan Pada Ayam Petelur Misalnya Ayam Pejantan KUB Dan Seterusnya Itu Panen Awalnya Itu Lama Karena Kita Harus Menunggu Sekitar 3-4 Bulan Baru Kita 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 Bisa Mulai Panen Dan Itu Kalau Kita Tidak Punya Konsistensi Tadi Tidak Punya Semangat Yang Bagus Itu Sungguh Melelahkan Melelahkan Sekali Nah Itu Perlu Rekan-rekan Semua Catat Karena Kita Mulai Misalnya Kita Mulai Usaha Tanah Ayam Ini Pada Tanggal 1 Bulan Agustus Misalnya Maka 3 Bulan Kedepan Atau 4 Bulan Kedepan Baru Kita Bisa Mulai Panen Dan Mulai Dari Awal Bulan Dari Pertama Sampai Bulan Panen Tersebut Itu Kita Hanya Fokus Terus Hanya Mengurus Ayam Pagi Siang Sore Pokoknya Waktu Dan Pikiran Kita Banyak Kita Habiskan Disitu Makanya Ini Lumayan Membosankan Dan Perlu Konsistensi Yang Cukup Bagus Berikutnya Yang Tak Kalah Dahsyat Dalam Tantangan Pola Seperti Ini Untuk Bisa Panen Setiap Bulan Dengan Lahan Yang Terbatas Itu Adalah Mengatur Pola Bertelur Induan Yang Kita Miliki Kalau Indukan Kita Banyak Kita Bisa Produksi Telurnya Lebih Banyak Dan Itu Akan Lebih Mudah Tetapi Kalau Indukan Kita Pas Pas Kemudian Tidak Ada Mesin Tetas Maka Untuk Mengatur Pola Bertelur Indukan Ini Agak Lumayan Harus Trial And Error Tetapi Dari Pengalaman Saya Bisa Dilakukan Dan Bisa Sukses Dilakukan Sampai Siklusnya Berputar Penuh Secara Sempurna Itu Bisa Tidak Mustahil Kalau Masalah Susah Sulit Itu Memang Tidak Ada Yang Sulit Tidak Ada Yang Mudah Untuk Cari Uang Nah Seperti Itu Itu Adalah Beberapa Tentangan Dan Kedala Yang Orang Semua Perlu Perhatikan Perlu Disermati Dalam Usaha Untuk Bisa Sukses Bertana Ayam Kampung Di Lahan Sempit Dan Bisa Panen Setiap Bulan Kemudian Mas Kalau Ada Yang Bertanya Empat Ekor Indukan Apa Cukup Untuk Bisa Panen Setiap Bulan Seperti Itu Ya Cukup Enggak Cukup Kalau Dibilang Cukup Enggak Cukup Sebenarnya Tetapi Itu Masih Bisa Diatur Dan Disiasati Supaya Kita Bisa Target Panen Setiap Bulan Kalau Misalnya Indukannya Empat Ekor Mungkin Bulan Ketiga Kita Bisa Mulai Panen Seperti Itu Atau Bulan Ke Empat Seperti Itu Atau Istilahnya Kalau Indukannya Lebih Banyak Maka Kita Tentunya Panen Bisa Lebih Maksimal Lagi Kemudian Kalau Ada Pertanyaan Mas Kalau Menggunakan Sistem Tradisional Bagaimana Mungkin Bisa Memastikan Induan Induan Kita Bertelur Setiap Bulannya Bergiliran Atau Bergantian Nah Itu Ada Senin Ada Usahanya Disitu Tantangannya Memang Disitu Jadi Kita Cermat Aja Istilahnya Apa Yang Kita Punya Harus Kita Maksimalkan Seperti Itu Ada Caranya Seperti Itu Tadi Yang Sudah Saya Sebutkan Bisa Dilepas Umbaran Itu Satu Persatu Dengan Pejantannya Dengan Begitu Kemungkinannya Bisa Lebih Besar Untuk Bisa Bertelur Setiap Bulan Sekali Satu Bulan Bulan Ini Indukan Yang Pertama Bulan Berikutnya Indukan Kedua Dan Seterusnya Dan Seterusnya Itu Masih Bisa Kita Usahakan Memang Agak Ribet Prosesnya Agak Ribet Kemudian Perlu Kesabaran Juga Namun Tidak Ada Yang Mustahil Kalau Kita Bisa Menyiapkan Indukan Atau Pejantan Yang Bisa Dengan Sistem Tempel Atau Duduk Itu Akan Lebih Mudah Lagi Karena Kita Bisa Buat Schedule Untuk Masing Indukan Nah Itu Seperti Itu Nanti Lain Lain Kali Akan Kita Bahas Secara Terpisah Masalah Pengaturan Jadwal Ini Supaya Bisa Bergantian Satu Indukan Dengan Satu Yang Lain Untuk Sementara Ini Saya Rasa Untuk Pembukaan Saja Video Penjelasan Saya Ini Saya Rasa Cukup Sampai Disini Kalau Ada Rekan Rekan Semua Yang Masih Ingin Bertanya Masih Kurang Jelas Silahkan Tinggalkan Pertanyaan Di kolom Komentar Kalaupun Saya Tidak Bisa Menjawab Secara Langsung Saya Jawab Melalui Video Berikutnya Kalaupun Bisa Saya Jawab Langsung Saya Jawab Langsung Di kolom Komentar Nah Itu Saja Untuk Video Kita Kali Ini Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Untuk Rekan Rekan Saya Yang Sudah Mendukung Channel Ini Yang Sudah Ikhlas Berbagi Channel Ini Membagikan Video Video Bermanfaat Yang Saya Upload Di Youtube Ini Di Channel Ini Tak Lupa Juga Saya Mohon Maaf Jika Dalam Menyampaikan Sesuatu Di Video Ini Saya Masih Banyak Kekurangan Masih Banyak Hal Yang Kurang Berkenan Untuk Rekan Semua Saya Secara Pribadi Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Oke Itu Saja Untuk Kali Ini Terima Kasih Telah Mengikuti Video Saya Sampai Selesai Jangan Lupa Like Comment And Share Dan Terus Dukung Channel Pertanian Terpadu Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima